Intro Front Pejuang Demokrasi Kabupaten Cirebon mengusulkan sejumlah program kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Cirebon nomor urut 2, Imron dan Agus Kurniawan Budiman FED menyoroti sejumlah hal yang harus ditingkatkan jika pasangan beriman terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Cirebon salah satu program yang diusulkan oleh Front Pejuang Demokrasi Kabupaten Cirebon yang diperihal peningkatan iklim investasi, sektor pendidikan, dan kesehatan yang harus menjadi program prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Imron Cirebon nantinya bertemu dengan tim pemenangan paslon beriman di kediaman Cirebon FED berkomitmen untuk memberikan dukungan maksimal menurut Ketua Front Pejuang Demokrasi Kabupaten Cirebon paslon beriman harus berkomitmen untuk meningkatkan sektor investasi yang efek dominonya adalah pengurangan angka pengangguran penurunan kemiskinan, serta mesejahterakan masyarakat Dewan Pimpinan Cabang, Front Pejuang Demokrasi Kabupaten Cirebon juga mengusulkan beberapa program yang pertama adalah untuk iklim investasi ini perizinan ini harus praktis, cepat gitu loh jangan banyak bertele-tele kan jadi sekarang kan bertele-tele harus dari lingkungan hidup lah PUPR lah, ini segala macam gitu kan perkim itu yang pertama biar mendorong investasi maupun investor lokal asing itu pada masuk ke Cirebon sementara untuk menghadapi kontestasi pilkada 2024 Kabupaten Cirebon Front Pejuang Demokrasi telah menyepakati untuk memberikan dukungan dan berkomunikasi untuk menyuarakan serta mengusulkan program kepada paslon beriman demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam layanan sosial, kesehatan, pendidikan serta memberantas kemiskinan dan pengangguran Muhammad Selihin, RCTV, Cirebon